Heiho Pop Gengs Siapa sih yang tidak kenal dengan burung unta? Memiliki nama ilmiah Stratio camellus, burung yang satu ini merupakan jenis burung terbesar di dunia. Walaupun hewan ini adalah jenis burung, jangan pernah berharap bisa melihatnya terbang di udara ya. Karena burung yang satu ini adalah jenis yang tidak bisa terbang. Tapi soal lari, burung unta adalah pelari yang handal. Dengan kakinya yang panjang dan kuat, hewan ini mampu berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Jangan pernah coba-coba adu lari ya dengan hewan yang satu ini. Sebagai salah satu jenis burung, burung unta tentu saja berkembang biak dengan cara bertelur. Dengan ukuran tubuhnya yang besar, tidak mengherankan jika telur unta merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hmm, sebesar apa ya? Untuk satu telur burung unta bisa memiliki berat hingga 2 kg, dengan panjang 15 cm, dan lebar 13 cm. 20-24 kali lebih besar dari telur ayam. Bahkan yang terbesar di dunia dengan bobot 2.589 kg, berasal dari sebuah peternakan milik Kirsten dan Gander Sohlin di Soedian. Bisa buat makan dengan tetangga nih. Karena terbilang jarang, satu telur burung unta bisa dihargai hingga ratusan ribu rupiah lho. Selain telur unta, ada lagi nih, telur yang dinobatkan sebagai salah satu terbesar di dunia. Telur emu. Kalau masih asing dengan hewan yang satu ini, emu atau Dromaius novae holandiae adalah juga jenis burung yang tidak dapat terbang terbesar kedua di dunia. Mirip-mirip dengan burung unta nih. Burung ini dapat ditemukan hampir di seluruh bagian benua Australia. Bahkan, emu dijadikan lambang negara tersebut. Orang tuanya pasti bangga nih. Kalau telur yang biasa kita jumpai berwarna putih ataupun coklat, telur emu justru unik. Karena berwarna hijau tua dan kadang-kadang terlihat cukup mengkilap. Sebutir telur emu dapat memiliki bobot antara 450 gram hingga 650 gram dengan ukuran rata-rata tingginya 13 cm dan lebarnya 9 cm. Emu betina rata-rata dapat menghasilkan 12-20 telur. Hal menarik dari emu, ternyata bukan betina yang akan mengerami telur hingga menetas. Melainkan sang jantan. Saking pedulinya sang jantan terhadap telur-telurnya, bahkan sampai nggak makan ataupun minum saat mengerami telurnya. Saat mengeram, emu jantan menjadi ayah yang siaga dari para pemangsa. Dan setelah telur-telur menetas, jantan juga yang akan membesarkan anak-anaknya 5-18 bulan lamanya. Masih tentang Australia. Kali ini kita akan membahas unggas yang banyak mendiami Selandia Baru selama jutaan tahun, bahkan menjadi simbol negara tersebut. Merupakan hewan endemik di Selandia Baru, kiwi adalah spesies lain dari burung yang tidak dapat terbang dari genus Apteryx. Ukuran tubuhnya sekilas mirip dengan ayam betina, dengan bulu yang unik kecoklatan, serta paru yang panjang, seukuran pulpen. Beratnya antara 1,5 hingga 3,5 kg pada betina. Sedangkan jantannya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, yakni 1,2 hingga 2,6 kg saja. Hal yang unik dari hewan yang satu ini adalah telurnya yang ukurannya 20% dari tubuh induknya. Bobotnya sendiri bisa mencapai setengah kilogram. Bila dibandingkan dengan telur ayam, ukuran telur burung kiwi 6 kali jauh lebih besar lho. Kebayang gak sih dengan ukuran telurnya yang hampir sama dengan ukuran tubuhnya? Bagaimana cara hewan ini bertelur? Spesies kiwi termasuk hewan langka dan terancam puna. Jadi, mari kita doakan agar bisa tetap lestari ya. Dari Australia, kita bergeser ke Indonesia. Tepatnya di hutan tropis Papua. Ada burung kasuari yang merupakan salah satu telur terbesar di dunia. Ukuran telurnya yang besar karena burung kasuari adalah jenis burung raksasa yang tidak bisa terbang terbesar dan tertinggi ketiga di dunia. Yang pastinya setelah burung unta dan burung emu. Kasuari dewasa dapat mencapai tinggi 1,5 sampai 1,8 meter atau setinggi manusia dewasa. Soal ukuran telurnya, kasuari atau kasuarius memiliki ukuran telur kira-kira 9 x 14 cm. Lebih kecil dibandingkan telur burung unta dan emu. Warna telur unta hampir mirip dengan burung emu, yakni berwarna hijau. Namun warnanya lebih mudah. Soal beratnya, tak ada jatatan pasti mengenai berat rata-rata burung ini. Para peneliti hanya memperkirakan beratnya, yakni 584 gram atau hanya setengah kilo. Sama seperti burung emu, tanjantanlah yang bertugas mengerami telur, membesarkan, dan melindunginya sampai usia 9 bulan. Tugas betina hanya bertelur. Dengan sekali bertelur, dapat menghasilkan sampai 8 butir. Sebuah kolorga idaman, Dukek. Kali ini kita akan beralih ke jenis unggas yang paling romantis di dunia. Jika kalian sering menemukan gambar angsa dalam acara pernikahan, Nah, ini dia nih modelnya. Angsa terompet atau signus bukinator. Atau dalam bahasa Inggris, the trumpeter swine. Merupakan spesies angsa yang terbesar di Amerika Utara. Dikatakan terompet karena suara yang dihasirkannya mirip suara terompet. Spesies unggas ini yang paling besar yang masih hidup sampai sekarang. Selain itu, angsa terompet merupakan salah satu burung atau hewan hidup terberat yang dapat terbang. Angsa sebagai lampak pernikahan yang disinggung tadi, bukan tanpa alasan ya. Hal ini dikarenakan angsa terompet adalah hewan yang paling setia dengan pasangannya, dan tak ada kata cerai dalam kisah sepasang burung angsa. Bahkan nih, setelah salah satu pasangannya mati, maka mereka tidak akan kawin lagi. Hmm, so sweet banget ya. Dalam satu kali kawin, biasanya angsa terompet akan menghasilkan 3-12 telur yang diletakkan di kulau kecil yang sengaja dibuat induknya. Bebot setiap telurnya bisa mencapai 350 gram. Telur ini merupakan yang terbesar di antara spesies burung yang bisa terbang. Dan yang terakhir adalah telur burung gajah. Kalian mungkin baru mendengar hewan yang satu ini, yep. Wajar saja karena hewan ini telah punah sejak tahun 1200-an. Burung gajah juga termasuk jenis ratites, atau keluarga burung yang tidak bisa terbang dan mendiami Madagaskar. Ukurannya bisa mencapai 3 meter, dengan barat 350-500 kilogram. Ukurannya yang besar, sehingga dijuluki sebagai burung gajah. Meskipun sudah punah, telurnya masih ada lho sampai sekarang. Terdapat 12 telur burung gajah yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu di antaranya ada di National Geographic Society di Washington, Amerika Serikat. Dan juga ada yang pernah dilelang di Inggris pada tahun 2013, dengan harga hampir 1 miliar. Wow! Rata-rata setiap telurnya memiliki panjang 33 cm. Kira-kira 150-160 kali ukuran telur ayam. Bahkan mungkin lebih besar dari telur dinosaurus. Nah itulah beberapa jenis telur yang terbesar di dunia. Gimana? Semoga informasinya bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!